Oke, tahap selanjutnya yaitu melakukan visualisasi data dalam bentuk peta. Jadi kita akan memvisualisasikan data yang sudah kita entry tadi dalam bentuk peta. Jadi di sini ada dua yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan visualisasi peta kecamatan. Dan yang kedua melakukan visualisasi dari incident rate DBD yang kita sudah entry tadi. Kita kembali ke petanya. Kita coba yang pertama dulu. Kita akan memvisualisasikan peta wilayah kerja atau peta administrasi kecamatan. Jadi setiap part di peta ini itu adalah mewakili satu kecamatan. Nah, ini kita ubah dulu namanya. Saya klik kanan. Kemudian di sini ada rename layer. Di sini saya ketik saja makasar kecamatan. Oke, saya rename. Bedanya makasar kecamatan dan makasar kecamatan. Kalau saya nonaktifkan ini, ini adalah peta kelurahannya. Kalau yang ini adalah peta kecamatannya. Karena saya tidak butuh lagi makasar kelurahan. Saya delete saja ini. Makasar kelurahan. Remote. Oke, kita akan bekerja di makasar kecamatan saja. Untuk memvisualisasikan peta kecamatan, administrasi kecamatan. Biasanya setiap part atau setiap bagian kecamatan, kita beri warna yang berbeda. Caranya kita klik kanan. Kemudian kita klik properties. Setelah itu di bagian single symbol, kita pilih categorize. Karena yang kita visualisasikan dalam bentuk text yaitu nama kecamatannya. Jadi kita pilih categorize. Kemudian, disini value-nya kita pilih nama kecamatannya. Kemudian, disini ada random color. Kita bisa memilih jenis-jenis. Disini ada banyak sekali random color yang kita bisa gunakan. Coba saya pilih spectral misalnya. Setelah itu saya classify. nanti akan muncul warna-warna berdasarkan color random yang kita inginkan. Disini ada satu yang tidak ada atributnya. Kita klik, baru kita delete saja. Disini ada tanda minus. Setelah terpilih, kita sisa klik OK saja. Maka, setiap ini sudah memiliki warna yang berbeda-beda. Kita bisa sebenarnya mengganti setiap warnanya. Kita misalnya klik properties. Misalnya, yang ini, piringkan saya, saya mau ganti warnanya. Ini bisa diklik satu-satu sebenarnya, misalnya kita ganti. Kemudian, disini kita bisa pilih warnanya. Ini dengan cara menggerakkan lingkaran ini. Garis lingkaran ini untuk ke arah warna yang kita inginkan. Misalnya, ke warna biru sini. Ini bisa digerakkan juga, mau ke warna tua atau ke warna muda. Kemudian, kita pilih warna muda. Oke, kita misalnya kesini. Kemudian, OK. Dan kita apply. Eh, sorry. Sorry, sorry. Kita klik, beringkan aja tadi. Offside. Kita pilih warna muda. Bisa digerakkan. Kemudian, OK. Kemudian, apply. Oke, nah dia sudah berubah jadi biru muda. Selanjutnya, kita akan memberi label di setiap part. Karena kita tidak tahu ini kecamatan apa. Kita bisa klik sini, labelnya ABCD. Kemudian, kita pilih... Single Label. Kemudian, kita pilih... Valuenya adalah kecamatan. Karena dia nama kecamatan. Oke. Jadi, seperti ini. Ini bisa diganti hurufnya. Di sini ada text. Bisa ganti jenis-jenis huruf yang kita ada macam-macam. Anda bisa gunakan sesuai dengan... font yang sering dipakai. Kemudian, kita juga bisa tambahkan ini. Ada buffering. Kalau kita klik ini, dia akan warna putih di sekeliling. Colournya sebenarnya bisa diganti-ganti. Ini contoh penyajian atau visualisasi data-beta wilayah kerja kecamatan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi incident rate dbd dari data yang sudah kita entry dan sudah kita olah. Kita kembali ke petanya. Ini adalah peta wilayah visualisasinya tadi, peta kecamatan. Selanjutnya, kita akan merubah visualisasinya dalam bentuk incident rate dbd. Kita ingin tahu wilayah mana yang paling tinggi incident rate dbd-nya. Kita klik kanan lagi. Kemudian, kita klik properties. Untuk data yang sifatnya angka atau numerik, itu dalam memvisualisasikannya, kita harus pilih graduate. Kita pilih graduate sebaiknya ya. Pilih graduate. Kemudian, value yang kita ingin tampilkan adalah data incident rate dbd. Di sini ada irdbd. Setelah itu, di color ramp kita bisa milih misalnya ini. Semakin merah, semakin pekat merahnya, maka semakin tinggi incident rate dbd-nya. Potesisnya seperti itu. Kemudian, anggaplah kita punya kategori seperti ini. Saya coba lihat. Ini ada kita kategori yang diinginkan. Ini contoh saja. Misalnya, irdbd rendah kalau dia kurang dari 6 atau 5,9 ke bawah. Kemudian, irdbd sedang 6-7. Ia tinggi di atas 7. Kita coba ya. Gimana cara melihatnya? Kembali ke peta. Karena ada 3 kelas, yaitu irdbd sedang tinggi, maka di bagian kelas ini kita turunkan jadi 3. Kemudian, di value ini kita bisa atur. Quantum GIS secara otomatis akan mengenerate angka dari, membagi 3 angkanya. Dari data yang tersedia ya. Kita bisa atur. Misalnya, ini kita klik lower value-nya 5,3. Karena itu adalah angka yang paling rendah di situ. Upper-nya kita batasi mungkin 5,9. Oke. Karena ini kita katakan rendah. Nah, nanti dia akan menyelesaikan sendiri. Ini kita katakan irnya rendah ya. Nanti dia akan menyelesaikan, 5,9 sampai, tadi 7 ya. Sampai 7 aja. Kita katakan sedang. Selanjutnya, dia akan otomatis men-generate sisanya sampai angka yang paling tinggi yang kita punya. Ini kita nggak usah edit. Kita edit legend-nya saja. Kita terus irnya tinggi. Oke, sudah ada 3 kategori. Pink, itu ir rendah. Kemudian merah, ir sedang. Merah agak mudah. Kemudian merah maron, irnya tinggi. Kalau sudah kita apply. Kemudian kita ok. Nah, dari sini sudah tervisualisasi datanya. Bahwa beberapa kecematan yang irnya tinggi itu ada di Manggala, Panakukang, misalnya. Kemudian ada di Bontuala, Wajo, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang rendah ada di Rapocini, ada di Makassar, Mariso. Nah, seperti itu. Oke. Tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah me-layout data atau peta yang sudah kita visualisasikan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di-subscribe channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.